Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anak disini Bapak coba akan mengulang materi tentang Bagaimana cara Membuat kartu persediaan Perusahaan dagang Dimana metode yang akan saya Coba sampaikan disini Metode dengan menggunakan Sistem atau metode Vivo ya Disini saya ada Persediaan awal perusahaan dagang Beserta transaksi Pembelian dan transaksi Penjualan selama 3 bulan yaitu dari Januari sampai bulan Maret Nah dari data Saldo awal dan transaksi Pembelian serta penjualan ini Kita akan coba Menginput ke dalam Kartu persediaan yang Akan kita buat Nah disini adalah kartu persediaan Untuk perusahaan dagang rembulan Ini hanya contoh saja Baiklah untuk Mempersingkat durasi Saya akan coba langsung saja Mengerjakan Dari transaksi Serta persediaan awal Dari perusahaan dagang rembulan ini Yang pertama akan saya jelaskan disini Bahwa Untuk kartu persediaan Ini terdiri kolomnya Ada kolom tanggal Ada keterangan Disini ada kolom in Dan ada kolom out Dimana kolom in ini Ini digunakan untuk Menginput transaksi Transaksi Pembelian Serta retur Pembelian jika ada Kemudian ada kolom out Ini adalah kolom untuk mencatat Transaksi penjualan Serta retur penjualannya Dan yang terakhir adalah kolom saldo Ini adalah untuk mencatat Saldo akhir dari setiap transaksi Atau setiap adanya tanggal transaksi disini Maka otomatis kita akan tahu Berapa saldo persediaan yang Kita punya per tanggal transaksi tersebut Baiklah untuk lebih jelasnya Kita coba langsung saja Yang pertama adalah Dari data yang ada Ini adalah tanggal 1 Ada persediaan barang dagang Sebanyak 100 unit Dengan harga pokoknya adalah 280 sehingga nilai persediaan Saldo awal itu adalah 28 ribu Baiklah kita input kesini Yang pertama kita tanggalnya 1 Januari Kita masukkan kesini Bulannya kita masukkan dulu Tanggalnya Kita input Nah karena ini adalah saldo awal Atau persediaan barang dagang awal Maka 1 Januari ini Kita input ke kolom saldo ini Jadi unitnya tadi adalah 100 Kemudian harganya adalah 280 Sehingga nilai persediaan awal kita Itu sebesar 28 ribu Sekali lagi ya Jika untuk meng-input data persediaan Atau data saldo awal Maka disini Kita meng-inputnya di kolom saldo Disini Oke jika sudah kita masuk Atau kita lanjutkan ke transaksi Tanggal 10 Januari Disini ada pembelian Oke ya Tanggal 10 Januari Disini ada pembelian Dengan nilai pembeliannya Kita lihat disini adalah 200 unit Dengan nilai pembeliannya Per unitnya adalah 285 Sehingga nilai pembelian tanggal 10 Itu adalah 57 ribu Nah untuk transaksi pembelian ini Kita masuknya di kolom in Kolom in kita input di Yang pertama unitnya tadi kita belinya Ini adalah sebanyak 200 unit Dengan harga pembeliannya adalah 285 Sehingga nilai pembelian Pertanggal 10 itu adalah 57 ribu Ini sesuai dengan data Yang ada disini 57 ribu Nah jika ada transaksi pembelian seperti ini Bagaimana cara mencatatnya Mencatatnya di kolom saldo Yang pertama Karena sistem yang kita gunakan adalah vivo Maka jika ada perbedaan harga pokok Disini lihat Di saldo kita harga pokoknya adalah 280 Pada saat pembelian barang dagang Ternyata nilai pembeliannya adalah 285 Sehingga disini ada perbedaan harga pokoknya Perlu diingat bahwa setiap harga pembelian Itu akan selalu menjadi harga pokok barang Sehingga per tanggal 10 ini Kita memiliki dua nilai persediaan Dengan nilai harga pokok yang berbeda Nah jika ada pembelian harga pokok Jika ada harga pokok yang berbeda Maka disini dua-duanya kita tuliskan Nah yang pertama caranya adalah Yang pertama yang 100 unit ini Dengan harga pokok 280 Ini kita turunkan ke bawah dulu Ya kita turunkan ke bawah Nah berserta jumlahnya Kemudian Pembelian yang baru dengan harga pokok yang berbeda Ini kita turunkan di bawahnya Kita turunkan di bawahnya Ya seperti ini Sehingga Pertanggal 10 ini kita memiliki Dua jenis persediaan Dengan nilai harga pokok yang berbeda Ya jadi 100 unit dengan harga pokok 280 Dengan persediaan 200 Dengan harga pokoknya 285 Jadi ini kita punya dua persediaan Dengan nilai harga pokok yang berbeda Oke jadi seperti ini cara mencatatnya ya Jadi saya ulangi Jika ada pembelian Jika ada pembelian baru Kemudian nilai pembeliannya ada berbeda Dengan harga pokok sebelumnya Maka untuk mencatatkan saldo persediaan Ini dua-duanya kita tulis Yang pertama adalah kita turunkan dulu Nilai persediaan yang lama Di sini Kemudian kita tuliskan di bawahnya Untuk persediaan dengan harga pokok yang baru Jadi seperti ini Oke lanjut Kita ke transaksi berikutnya Oke di sini ada tanggal 12 Di sini ada penjualan Dengan jumlah penjualannya adalah 120 unit Harga jualnya 400 Nah untuk pencatatan persediaan ini Kartu persediaan maka kita Tidak mencatat nilai penjualannya Tetapi kita mencatat harga pokok barang yang di jual Jadi kita hiraukan saja nilai 400 ini Kita fokus pada harga pokok barang yang kita jual Oke sekarang tanggal 12 Kita input dulu Di sini tanggal 12 Ya Tanggal 12 Januari Ini kita jual Ya barang dagang Karena penjualan kita masuknya ke kolom out Ya di sini Kemudian Di sini yang kita jual adalah 120 unit Ingat di sini saat kita menjual 120 unit Maka kita harus perhatikan persediaan barang dagang kita Di sini kita punya nilai persediaan 100 unit dengan 280 harga pokoknya Dan 200 unit dengan harga pokoknya 285 Nah karena sistem yang kita gunakan adalah sistem vivo Sistem vivo itu berarti first in first out Barang yang kita beli terlebih dahulu harus kita jual Artinya jika ada penjualan 120 unit Maka 100 persediaan yang 100 unit ini kita jual dulu Ya kita jual dulu berarti kita keluarkan dulu di sini Ya kita keluarkan dulu 100 unit Dengan harga pokoknya 280 ini Ya sehingga nilai penjualan untuk 100 unit adalah 28 ribu Nah karena kita tadi jualnya 120 Ini yang kita jual baru ada 100 Maka yang 20 unit kita ambilkan persediaan barang yang di bawahnya Yaitu persediaan barang yang 200 ini Dengan nilai harga pokoknya 285 Jadi yang 20 unit ini kita ambilkan dari persediaan barang yang ini Kita masukkan 20 unit dengan harga pokok 285 Sehingga nilainya di sini adalah 5.700 Jadi seperti ini ya Karena tanggal 12 tadi ini kita jualnya adalah 120 unit Maka untuk mencatatnya di kartu persediaan adalah Yang 100 unit ini kita ambilkan di persediaan barang dagang yang Harga pokoknya 280 ini Yang 20 unit ini kita ambilkan dari persediaan barang dagang Yang nilai harga pokoknya itu 285 Sehingga nilai penjualan atau jumlah penjualan 120 unit ini Ini terdiri dari dua jenis barang Barang dengan harga pokok 280 Dan barang dengan harga pokok 285 Nah ini caranya Kemudian setelah nilai penjualannya kita tulis Kita masukkan di sini Maka kita harus mencari saldonya Nah yang tadi yang 100 unit kan kita jual di sini Berarti persediaan barang dagang untuk 100 unit dengan harga pokok 280 Ini berarti kita habis Berarti sudah tidak ada lagi Nah kemudian nilai yang 200 ini kita jual 20 unit Sehingga di sini nilai persediaannya ini tinggal 180 unit Ya karena 200 tadi dijual 20 unit Untuk menambah nilai yang diatasnya Maka otomatis persediaan barang dagang kita itu sekarang tinggal 180 unit Dengan harga pokok 285 ini Sehingga nilai persediaan kita per tanggal 12 itu sebesar 51.300 Ya seperti itu ya Jadi saya ulang lagi Jika ada transaksi penjualan Kemudian yang harus kita jual ini adalah barang yang stok pertama kita beli Artinya barang stok pertama kita habiskan dulu Setelah itu jika nilainya kurang maka kita bisa ambilkan persediaan barang dagang yang baru kita beli Nah di sini kita jual 100 unit dengan harga pokoknya 280 Yang berarti kita jual yang ini Kemudian karena kurang 20 unit yang 20 unit kita ambilkan dari persediaan barang dagang yang dibawahnya Atau persediaan barang dagang yang harga pokoknya 285 unit ini Sehingga total penjualan tanggal 12 ini adalah 120 unit Terdiri dari 2 harga pokok yaitu harga pokok 280 dengan 285 Sehingga nilai persediaan kita sekarang tersisa 180 unit dengan harga pokok 285 Sehingga nilai persediaan kita sekarang adalah 51.300 Oke seperti itu ya Oke sekarang kita lanjut ke tanggal 25 Oke di tanggal 25 kita ada transaksi penjualan lagi Yaitu sebanyak 80 unit Oke karena penjualan berarti kita masuk ke kolom out sini Ya ke kolom out kita jual 80 unit Karena nilai persediaan barang dagang kita tinggal yang ini Ya berarti 180 ini kita jual 80 unit 80 unit ini kita ambil dari transaksi ya Jadi tanggal 25 ini kita jual 80 unit Di sini nilai jualnya 400 Sekali lagi Dalam pembuatan kartu persediaan kita hiraukan nilai jual Yang kita hitung adalah harga pokok dari barang yang kita jual ini Nah di sini harga pokok barang yang kita jual Karena kita masih punya persediaan 180 Dengan harga pokok 285 Berarti yang kita jual yang ini Ya 180 unit ini kita jual 80 Harga pokoknya 285 Sehingga nilai penjualan kita adalah sebesar 22.800 Nah kemudian kita masuk ke kolom saldonya Nah di kolom saldo kita tahu bahwa 180 ini kita sudah jual 80 Sehingga sekarang persediaan kita tinggal 100 unit Dengan harga pokok 285 Sehingga nilai persediaan kita sekarang adalah 28.500 Seperti ini ya Oke sekarang kita lanjut lagi tanggal 4 Februari Oke tanggal 4 Februari kita ada pembelian 160 unit dengan nilai pembelian 290 Nah karena pembelian berarti kita masih Kita gunakan nilai pembelian ini Karena otomatis nilai pembelian itu akan menjadi harga pokok barang kita Oke tanggal 4 Februari Ya bulan Februari tanggal 4 Nah disini kita ada transaksi pembelian Nah karena transaksi pembelian berarti kita masuk di kolom in Ya kolom ini berarti yang ini Oke kita beli 160 unit Dengan harga pembelian adalah 290 Sehingga nilai pembelian kita adalah 46.400 Nah setelah kita masukkan atau kita input Ya transaksi pembelian ini Maka selanjutnya kita masuk ke kolom saldo persediaan Oke disini di saldo persediaan kita tadi ada 100 unit dengan harga pokok 285 Kemudian kita pembelian Ada transaksi pembelian lagi disini nilai pembelian atau harga pembelian 290 Sehingga disini terjadi 2 harga pokok lagi Nah jika ada 2 harga pokok Maka kita tulis dua-duanya Kita turunkan dulu yang ini Ke bawahnya disini Yang 100 unit Ini persediaan berang dagang yang lama Kita masukkan dulu Kemudian setelah kita masukkan Baru kita masukkan Pembelian yang barusan kita lakukan ini Kita masukkan yang 160 Kita masukkan di bawahnya Tadi nilai pembeliannya ada 290 Sehingga nilai persediaan untuk harga pokok yang Bersuluh adalah 40.000 Sehingga per tanggal 4 Februari Kita punya 2 persediaan dengan Kita punya persediaan dengan 2 harga pokok Yaitu 285 dengan 290 Seperti ini Oke Masuk lagi Kita ke transaksi tanggal 6 Oke tanggal 6 kita ada penjualan 100 unit Dengan nilai penjualan 400 Kita hiraukan yang 400 ini Kita fokus ke harga pokok barang yang kita jual ini Oke 6 Februari 6 Februari Disini bulan Februari ya Kita ada penjualan Kalau penjualan berarti kita masuk ke kolom out Disini ya Kolom out berarti disini Kita jual disini tadi adalah 100 unit Ya 100 unit ini Karena kita punya 2 persediaan Dengan harga pokok yang berbeda Maka Karena sistemnya kita menggunakan sistem Vivo Berarti barang yang pertama masuk harus kita jual dulu Berarti yang kita jual dulu berarti yang 100 unit ini Nah kebetulan disini Tanggal 6 kita jual 100 unit Berarti kita jual yang ini Ya 100 unit Harga pokok yang kita jual adalah 285 Sehingga nilai penjualannya adalah 285 ribu Nah Sekarang kita masuk ke kolom saldo Nah yang 100 unit ini Ini sudah kita jual disini Berarti kita habis Berarti kita menyisakan persediaan yang 160 ini Berarti ini kita turunkan ke bawah 160 unit Harga pokoknya 290 Dan nilai persediaan kita sekarang per tanggal 6 Itu adalah 46.400 Ini adalah persediaan kita per tanggal 6 Februari Oke Sekarang kita lanjut lagi Ke soal selanjutnya Sekarang tanggal 12 Februari Tanggal 12 Februari kita ada penjualan lagi 60 unit Kita penjualan lagi 60 unit Karena penjualan berarti kita masuk ke sini Kita penjualan tanggal 12 ini Berarti kita masuk ke kolom ini Oke kita jual 60 unit tadi Sehingga Karena kita punya persediaan tadi 160 Berarti kita jual ini 160 ya Berarti yang kita jual adalah harga pokok yang 290 Sehingga nilai penjualannya adalah 17.400 Nah tadi yang 160 ini Sudah kita jual 60 Berarti sekarang sisa 100 unit Ya Persediaan kita berarti sekarang tinggal 100 unit Dengan harga pokoknya 290 Sehingga per tanggal 12 Nilai persediaan kita adalah 29.000 Oke seperti itu ya Jadi sangat gampang Kita lanjut lagi 12 Februari Sudah ya Sekarang 20 Februari Ini kita pembelian 140 unit Harga pembeliannya adalah 300 Oke Kita lagi disi Tanggal 20 Ini bulan Februari ya Kita lakukan transaksi pembelian Ya karena pembelian Sekali lagi kita masuk ke kolom In Berarti disini Kita beli tadi Nilainya Jumlahnya adalah 140 unit Harga pembeliannya disini adalah 300 Berarti kita masukkan 300 Disini Ya Sehingga nilai pembeliannya adalah 42.000 Oke Disini terjadi lagi Perbedaan harga pokok disini Nah Jika terjadi perbedaan harga pokok Seperti tadi Maka caranya sama Kita turunkan dulu yang ini Ya Berarti kita turunkan ke bawah 100 unit Dengan 290 Dan nilai persediaan 29.000 Baru kita Tuliskan Nah Persediaan barang dagang yang Nilai harga pokoknya Bank yang baru disini Kita masukkan 140 Disini 300 Sehingga Untuk harga pokok Yang 300 Ini punya nilai persediaan 42.000 Sehingga Sekali lagi Pertanggal 20 Kita memiliki Dua Memiliki persediaan Dengan Dua harga pokok Yang berbeda lagi Disini Kita punya Persediaan Dengan harga pokok Yang berbeda disini Ya Hasil akhirnya adalah Kira-kira seperti ini Nanti Ya Ini Jika kalian inputnya Benar Jadi caranya Seperti tadi ya Sangat mudah Gampang Untuk mengerjakan Kartu persediaan Perusahaan dagang Dengan Metode yang kita gunakan adalah Metode Vivo Saya rasa ini Yang bisa saya sampaikan Untuk hari ini Untuk pertamaan selanjutnya Saya akan coba Perdalam lagi Untuk metode Rata-rata Atau Average Serta metode Livo Karena Banyak sekali Siswa yang bertanya Untuk bisa mengulang Materi ini Karena masih banyak Yang bingung Saya rasa Terima kasih dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton